Intro Saudara gemparan tsunami yang menelan banyak korban di Sulawesi Tenggah menggunakan kesedihan dan keprihatinan banyak korak. Satu-satuan siswa SMA di Kabupaten Pekalongan menggelar doa bersama bagi para korban bencana itu. Dengan menggunakan 3 truk, sebanyak 250 siswa SMA Negeri 1 Talun, Kabupaten Pekalongan mendatangi keobjek wisata pantai Wanokerto. Mereka sengaja datang dari sekolahnya untuk mengelar doa bersama untuk para korban gempar dan tsunami yang terjadi di Balu Sulawesi Tenggah. Doa bersama dipimpin oleh kepala sekolah diikuti para siswa dan siswi. Dalam doanya, para siswa dan guru berharap agar para korban yang meninggal dunia diterima di sisi Allah SWT dan bagi korban yang masih tertimbun bangunan, segera ditemukan oleh tim SAR. Tidak hanya itu, mereka juga berdoa bagi keselamatan korban yang terluka serta mendoakan para keluarga korban meninggal dunia agar diberi ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut. Untuk memberikan doa dan dorongan untuk teman-teman yang di sana yang timpa musibah dan lebih disemangati biar lebih semangat dalam menjalankan musibah itu. Sementara pihak sekolah mengaku melakukan doa bersama agar para siswa lebih mengertiakan kepedulian terhadap sesama terutama untuk para korban gempar dan tsunami di Balu. Rencananya pihak sekolah akan melakukan penggalangan dana untuk para korban gempar dan tsunami di Balu dan sekitarnya. Dengan doa tadi harapan kami semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menerima musibah yang Allah berikan. Dan insya Allah di belakang itu pasti ada hikmah yang tidak disangka. Kegiatan kami ini diikuti oleh 250 siswa. Setelah melakukan doa bersama, para pelajar langsung melakukan bakti sosial dengan mengambil sampah-sampah yang berada di pinggiran pantai. Apa yang mereka lakukan merupakan pembelajaran akan pentingnya menjaga kebersihan negungan terutama di tempat wisata yang menarik kedatangan pengunjung. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalungan Yang keberadaan sebuah destinasi wisata di sebuah desa bisa jadi merupakan mutiara yang terpedak. Jika diolah dengan baik maka akan bersinar kemilau dan bisa menjadi ladang ekonomi baru bagi warga. Seperti yang dialami, desa wisata di Gunung Pati Semarang ini taraf ekonomi warga semakin membaik seiring kemajuan wisata di desa ini. Seperti apa berikut ini liputannya. Geluruhan kandri Gunung Pati Semarang yang terletak di dataran tinggi kota Semarang mulai berpenah usai dicanangkan sebagai desa wisata. Terbukti, desa yang notabene warga bermata pencahara sebagai petani sudah mulai berubah luat. Dari kehidupannya serba kekurangan, kini masyarakat Keluruhan Kampung Dari sudah mulai merasakan hiruk tikuk sebagai pengelolaan tempat wisata serta pemanu wisata. Pasalnya, Keluruhan kandri yang memiliki tempat wisata serta kebudayaan yang masih mengikat menjadi daya tarik pengunjung yang datang. Keluruhan kandri yang dulunya hanya mengandalkan Goa Kreu sebagai tujuan wisata kini sudah berbenah dengan adanya waduk, kondisi alam yang asri, serta lahan pertandian untuk disuguhkan pada pengunjung. Dengan adanya keindahan alam yang dimiliki Keluruhan kandri, kini setiap akhir pekan masyarakat mulai mengunjungi wilayah tersebut. Selain menawarkan wisata edukasi, Keluruhan kandri juga menawarkan wisata alam yang dimilikinya. Adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang, warga kandri mulai merasakan manfaat dari pencanangan desa wisata. Pasalnya, omset kunjungan di desa tersebut mulai merangkak naik. Ya benar mas, terserang memang benar sekali, dikatakan dulu memang banyak pengangguran, banyak kemiskinan, ya mudah-mudahan dianggap saya ini tidak ada kemiskinan, tidak ada pengangguran. Terserang gini mas, dengan adanya kereo agak maju, kelompok kami agak maju, dengan contoh kekurangan tenaga kerja, memang terserang saya sampai ambil orang luar, dengan contoh melayani orang putu, sampai jogowaro, itu terserang sampai ambil orang luar. Dengan contoh kemajuan kampung kami, terserang pesat sekali, waktu sampai tenaga kerja kurang, terserang gitu mas. Kami di kota Semarang ini, mengembangkan desa wisata itu, titik poin pertama adalah, apabila mereka-mereka pengelola desa wisata itu memiliki semangat. Desa kandri memiliki semangat yang tinggi, oleh karena itu, kandri, desa wisata kandri ini, yang sekarang pendapatannya hampir 1,5 miliar per tahun, ini harus kita tingkatkan terus. Dengan demikian, maka harus banyak wisatawan yang datang ke sana. Pencarangan desa wisata kandri yang diikuti dengan pembangunan infrastruktur, mulai membudakan masyarakat untuk berkunjung ke Kelurahan Kandri Gunung Palti, Sumarang. Selain wisata edukasi, Kelurahan Kandri juga memiliki wisata alam dengan polisan kebudayaan yang masih melekat di desa tersebut. Heri Widodo, Kompas TV, Sumarang. Terima kasih saudara sampai di sini Kompas Pekalangan pagi ini dan Anda juga bisa menyembak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalangan. Kami undur diri, tetap saksikan serangan program berita di Kompas TV, yang ada pedang terpercaya. Terima kasih sudah menonton!